Baru-baru ini viral di media sosial, polemik pencatutan KTP warga Jakarta untuk mendukung salah satu bakal calon gubernur independen, Dharma Pongrekun Kunwardana. Bahkan, politisi Anies Baswedan pun buka suara mengenai keluarganya yang namanya dicatut untuk mendukung calon independen tersebut di Pilgub DKI Jakarta 2024. Peneliti Kepemiluan dan Demokrasi Indonesia, Titi Anggraeni menilai proses pencalonan Dharma Kun bisa dibatalkan jika terbukti mencatut NIK warga. Hal senada disampaikan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. Ditemui di Kompleks Parlemen Senayan pada Jumat 16 Agustus 2024, dirinya berharap keluhan warga Jakarta bisa didengar oleh KPU. Ia pun berharap KPU dapat segera memberikan klarifikasi terkait polemik pencatutan KTP tersebut. Saya kira itu keluhan yang harus mendapat perhatian dengan bersama dari Komisi Pemilihan Umum supaya apa yang menjadi keberatan dan keluhan dari warga Jakarta bahwa dia tidak merasa memberikan keuntungan, dia bisa mendapatkan klarifikasi karena ini penting bagi kualitas pemilihan kepala daerah. Pak, tapi ini ada itu juga Pak, anggapan kalau calon indopendentif itu settingan, disengaja setting supaya seolah-olah menjadi revokasi daripada melawan kotak kosong saja. Saya kira kita percayakan kepada KPU, karena KPU adalah lembaga yang ditunjuk oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan presiden, pemilihan umum, legislatif, dan pemilihan kepala daerah. Saya percaya dan kita semua mempercayai lembaga itu sebagai lembaga yang independen dan terhormat. Terima kasih telah menonton!